Gula sih, surga makanan beneran asli Hashtagnya sana kan surga makanan ya Karena memang ya konsep disana itu bagus banget guys Konsepnya itu banyak pasar-pasar yang seperti ini gitu Penasaran saya rasanya kayak apa gitu ya guys ya Penasaran banget sih Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki Dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys sebelum menonton video ini yang dilanjut Marilah kita ya guys ya doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Semoga diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kekuatan dan ketabahan semuanya Amin amin ya rabbal alamin Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Ya tentunya disini Kayaknya lebih ke street food ya Dan Ya kalau masalah makanan itu pasti ya semua orang suka gitu kan Nah tanpa berlama-lama langsung saja guys Pasar tani terbesar di lembah kelang Macam-macam ada jual Oke tambah berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya Let's go Alright guys Asli bikin ngiler ini guys Ya Allah enak banget Oh ini namanya ayam panggang madu berarti ya guys ya Iya mungkin ya Atau ayam bakar madu Oh ayam bakar madu Capati Capati Mancapati Rame kali itu antri Wih Oh cara buatnya gitu Terus dipanggang ya Wah kalau tahu resepnya guys saya pengen buat nih guys Oh enak kayaknya Coba teman-teman share deh resepnya guys Capati Capati namanya ya Weh makan sama kari betul-betul sedap ini Ah Bikin ngiler Oh ini kuat ya Oh my god Rame betul ya guys ya yang antri juga banyak ya guys ya Oh langsung langsung Oh 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 Wah ini jualan disini nih enak kayaknya nih guys Wow Wow Weh apa nih burger Oh iya burger nih guys Ada yang gede gitu ya Ada yang gede gitu ya Ada yang gede kan Itu kalau yang gede berarti loginya gede juga Itu kalau yang gede berarti loginya gede juga Oh ini yang jual burger tadi Oke Sampai topinya kayak gitu ya Ini saking panas juga Ini mini burger kayaknya ya Oh iya guys Ini mini burger ini Masih banget burger ini Masih banget burger ini Masih 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 Weh sedap gila Weh enak ini guys Okay Okay Bisa dibuat kayak gitu juga Ada ticap kan Kakak saya ni sebab Saya corner Ini owner Saya ni lah Wow Oh Because Apa Yang mula-mula Estabitnya ni Kakak di pasal dia Okay Celupin dia Moaster black pepper ke cheesy Black pepper eh Okay Perlu dicobak juga sih guys ya Burger yang ada di sana itu gimana nanti ya Asli pasti bikin kita itu gemulis Bukan dicenduk Oh ini besar nih Oh jeez Dikaji sekali Pilihlah aku Jadi temanmu Masak memasak Serah padaku Kalau aku Menjadi suami Kain baju Aku Mujudin Masak Masya Allah Oke Ini ada basker Basker juga ya guys ya Alright Menyenangkan juga ya Di Apa namanya itu Pasartani ini Sesal dan pesat Sesal dan pesat Engkau Namanya Terima kasih Terima kasih Oh iya disini juga ada guys Dikasih kelapa sama gula merah Enak banget Itu apa namanya disitu Putum ayam betul Putum ayam baru inget Disini apa ya namanya Lupa guys Enak banget asli Asli enak banget Enak banget Enak banget Kalap kalau disana guys Asli kalap banget guys Shampoo boleh? Shampoo boleh Dari singkong ke? Kalau tak silap Tak tahu juga ni Tapi lah ni Oh tapi Betul lah disingkong Oke Ini dibuat gorengan kayaknya guys Kayaknya si gorengan ni Asli tetep ngiler guys Meskipun ya Meskipun ini Kalau dari segi kesehatan Ya kurang sehat gitu Cuman enak gitu guys Oh Ini kalau gorengan itu Kalau tepungnya enak Udah ini Udah auto laris Ya gorengannya enak Maksudnya Ya Ininya ditepung Disitu guys Kayaknya Memang Memang disitu Ada tempe goreng Kayak gini Oh my god Berwarna sekali ya Warna-warnanya Dan ini Kelihatan banget Kalau ini Kriuk banget ya Christy Surga makanan beneran Asli Hashtagnya sana kan Surga makanan ya Karena emang Ya konsep disana itu Bagus banget guys Konsepnya itu Banyak pasar-pasar Yang seperti ini Itu untuk mengembangkan Untuk mengembangkan Perekonomian disana Sangat bagus Sudah kecoklatan Yang bikin crispy apa disini Karena dia Kecil-kecil ya Tapenya kecil-kecil Terus juga Pisangnya juga Agak ditipisin Nah itu nanti Bikin periuk banget guys Dengan tepung yang Olahannya sangat-sangat Cantik sekali Warnanya Asli ngiler guys Berliur Air lidah saya Berliur Wuhu Gila Tapai goreng Patis Dua ringgit Wuhu Sedap weh Tapai goreng Itu sedap banget Oke Nangka ini Nangka ada Cempedak Hampir sama ya Cempedak ya Ini kalau digoreng itu Aromanya itu Sangat-sangat Nikmat sekali Sangat enak sekali Oh Menyenangkan sekali Oh Langsung ya Sama biji-biji Sekali Sudah langsung Ini bijinya Juga enak loh Guys Sama ini Wah 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 Masih Di mulut rasanya Sekarang aja saya bisa Membayangkan gimana rasanya Nangka goreng ini Habis ludes guys Setiap goreng tuh habis ludes Oh ini apa nih Lekor 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 Sambil Sambil Wow Lekor Begig Awak Dekor vi Sat g che Sat. Troşati ya menyenangkan kalau ini yang sudah dibumbuin asam manis mungkin penasaran saya rasanya kayak apa gitu ya guys ya penasaran banget sih benar gak sih atau apa ya guys ya saya kurang tau kalau di Jepang itu yang putih-putih itu apa nama dia ini yang abang enak banyak kalau jadi bumbuin gitu adek oh suasananya ini oke 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 wah alright ya selesai videonya dan itulah tadi Malaysia emang tempatnya makan dan dijuluki surga makanan oh tidak karena memang kita lihat makanan-makanan disana itu bervariasi sekali dan banyak banget guys ya membuat kita yang datang kesana itu pasti kayak ketagihan dengan makanan-makanannya apalagi ya kalau kita kenal orang tempatan sana orang istilahnya penduduk sana dan disuguhi dengan makanan-makanan yang lezat tentunya kalau kita melancong gitu kalau kita tidak tahu kita hanya random tapi kalau punya kawan gak sana punya teman gak sana boleh ditunjukkan ya tempat-tempat makanan yang sedap dan itu membuat kita itu memanjakan lidah oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys ke channel Lalilulelo guys ya linknya di deskripsi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax